Pasca terbakarnya tempat relokasi Pasar Johar Semarang pada Rabu 2 Februari lalu, pemerintah kota Semarang bersama dengan perwakilan pedagang telah memastikan pedagang yang menjadi korban kebakaran berjumlah 393 pedagang. Dari data ini, pemerintah kota Semarang juga telah berupaya menjaring CSR untuk membantu para pedagang korban kebakaran. Hasilnya, para pedagang dijanjikan akan memperoleh bantuan masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Dana tersebut rencananya akan langsung disalurkan melalui transfer bank oleh Bank Jateng. Selain itu, pemerintah kota juga akan mengupayakan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan bagi pedagang yang membutuhkan. Dengan bantuan tersebut, diharapkan para pedagang dapat segera berdagang kembali. Berkenan memberikan CSR-nya, sampai Rp1.072.000.000 dari BDRM. Ada CSR-nya, berapa pakar? Rp350.000.000. Ada SBIH-JT itu, dulu tempat kerjanya kewakil di provinsi, penurus daya provinsi juga kembali di CSR, Rp150.000.000. Setelah kita hitung-hitung, itu untuk Rp393 berdagang, itu akan ada dana Rp4.000.000.000 buat Pak Jateng sekalian. Ini enggak banyak, karena saya yakin ini adalah kerugiannya sampai Rp100.000.000.000 atau Rp200.000.000. Tapi sekali lagi ini adalah tanda presenol kita, supaya Pak Jateng bisa memulai lagi berbeda-beda penahit berat. Sementara itu, dari 393 pedagang korban kebakaran, diketahui tinggal 130 pedagang yang belum memperoleh lapak di pasar Johar Cagar Budaya maupun di Kanjangan. Untuk itulah, mereka akan dibangunkan lapak relokasi sementara di lahan parkir pasar Kanjangan. Pembangunan ditargetkan akhir Februari selesai, dan 1 Maret sudah dapat ditempati pedagang. Tutuk Carita melaporkan.